Hai assalamualaikum kembali lagi di dapur kadina Kali ini aku mau ngetes goreng telur pake mitochiba rice cooker R5 Ini bisa jadi referensi buat anak kos yang di kosannya gak ada dapur Buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya Dan nyalakan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Langsung aja yuk kita buktiin bisa gak ngegoreng telur di rice cooker ini Sebelum rice cooker dinyalakan tuangkan dulu minyak gorengnya Disini aku pake minyak memang agak banyak karena kalo gak takutnya lengket Nyalakan dan tutup rice cookernya kemudian pilih menu goreng Settingan waktu untuk menggoreng dari rice cooker ini itu selama 1 jam Jadi 1.00 itu maksudnya 1 jam ya bukan 1 menit Sekarang kita tunggu dulu 3 menit sampai minyaknya panas Nah ini udah 3 menit minyaknya udah panas Jadi gak perlu nunggu lama-lama ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah ini tuh sama aja kayak kita ngegoreng di atas wajan Karena rice cooker ini gak perlu ditutup saat menggoreng Jadi ini praktis banget Beda sama rice cooker yang biasa Ya aku pernah juga lah jadi anak kos Dulu tuh kalo mau goreng telur kayak gini Rice cookernya harus ditutup Jadi kan ribet bolak-balik buka tutup-buka tutup buat ngecek telurnya biar gak gosong Nah ini telurnya udah mateng Dan waktu yang dibutuhkan mulai dari nunggu minyaknya panas sampai telurnya mateng Itu butuh waktu selama 8 menit Ini dia hasil telur ceplok rice cookernya Nah gimana anak kos yang di kosannya gak ada dapur Alat ini bisa banget jadi referensi kalian Karena dengan satu alat ini bisa bikin macem-macem dan praktis banget Kalo gitu sampe disini dulu video kali ini Jangan lupa pantengin terus dapur kadina Karena aku akan praktekin resep-resep lainnya Pake rice cooker ini yang pastinya praktis dan cocok buat anak kos Oke see you on the next video Assalamualaikum see you Sampai jumpa